Halo sobat welcome back to my channel dan video kali ini kita akan ngebahas berapa sih besaran pajak si Green X atau si ZX25R dari kemarin kan sudah banyak nanya tuh dikomentar dan kali ini gua akan ngebahas berapa sih detail pajak yang harus kita bayar setiap tahunnya Oke setelah nunggu kurang lebih satu bulan dua minggu layani termasuk lama biasanya dia ini motor CKD jadi pengurusan lebih cepet tapi kalau di Jawa Tengah kawasan ini enggak cuma indennya agak lebih lama tapi pengurusan pajaknya juga cukup lama itu satu bulan dua minggu lumayanlah nah langsung aja masuk Sob ke video pajak nanti akan buat tampilin gambar STNK akan buat tampilin jadi kalau gua baca di sini jadi ada beberapa komponen yang harus kita bayar untuk pembayaran pajak pertama yang pertama adalah BBNKB BBNKB itu biaya beban balik nama kendaraan bermotor kalau di sini kita cek itu harganya atau biaya pajak yang kita bayar itu 9.150.000 nah komponen BBNKB nya ini 9.150.000 tadi gua search itu kalau nggak salah PPN 10% PPH pasal dua-duanya itu sekitar dua setengah persen jadi dari 9.150.000 dikali 10%-nya si NJKB NJKB-nya sendiri si Kawasaki ZX25R yang SE itu kalau nggak salah harganya sekitar 73.200.000 dan untuk yang non-SE itu 64.800.000 jadi NJKB-nya dia sama Pulau Jakarta sama Sob padahal awalnya gua pikir beda karena harganya dari sana ke sini ternyata beda nanti akan gua bahas di tengah video lanjut adalah PKB pajak kendaraan bermotor ini besaran pajak kendaraan bermotor adalah satu setengah persen dikali NJKB jadi kalau tadi 73 200 dikali 1,5 persen yang kita dapat angkanya adalah 1.098.000 lalu SWDKLRJ SWDKLRJ itu kayak sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan itu besarnya 35.000 tergantung jenis kendaraannya kalau kendaraan bermotor tipe roda 2 itu 35.000 lalu nextnya ada biaya admin STNK biaya admin STNK itu kalau kalian cek itu yang di bagian stempel sini Sob ini 100.000 dan ini per 5 tahunannya ganti lalu untuk selanjutnya adalah biaya admin TNKB TNKB itu untuk pembelian plat nomor jadi TNKB nya itu Rp60.000 nah kalau di total biaya pertama saat pendaftaran motor jalan dari off-the-road ke on-the-road itu Rp10.443.000 oke jadi secara whole atau secara keseluruhan biaya pajak pertama itu adalah Rp10.400.000 biaya STNK ya pajak di STNK Rp10.443.000 tapi kalau pajak tahunannya atau pajak kendaraan bermotor itu yang wajib kita bayar hanya PKB Rp1.098.000 dan SWD KLRJ nya jadi kalau di total untuk pajak pembayaran motor per tahunnya itu kurang lebih Rp1.133.000 oke nah nextnya kenapa sih eh selisih harganya antara Semarang sama Jakarta kemarin dan kemarin gue berpikir kok cukup banyak ya kalau dilihat nih ya OTR Jakarta itu kan Rp1.112.900 untuk yang non-SE itu Rp96.000.000 kalau dicek selisihnya Rp16.200.000 sedangkan Semarang itu harganya Rp117.300.000 dan yang non-SE Rp98.900.000 kalau dicek atau di compare selisihnya antara non-SE dan SE yang di Jakarta itu Rp16.200.000 sedangkan yang di Semarang Rp18.400.000 dari kemarin gue masih berpikir padahal NJKB nya setelah gue cek antara sini sama Jakarta sama terus besaran pajaknya juga biasanya enggak jauh-jauh bedalah antara satu daerah dan daerah lain-lain apalagi Jakarta kan ya ibu kota ya biasanya besaran pajaknya disini harusnya lebih besar ya karena disana daerah otonomi pusatnya ekonomi kalau disini kan kayak main city tapi enggak segede Jakarta nah sekarang gue akan ngebahas perbedaan antara seri SE dan non-SE terus kenapa sih pertimbangannya gue lebih ngambil SE daripada yang non-SE lebih lagi ke kebutuhan kalian ya kalau dicek nih ya pertama selisihnya nih gua udah apa gua udah tulis leh perbedaan antara SE sama non-SE yang pertama itu adalah frame slider anggaplah frame slider harganya satu jutaan karena gue cek di marketplace harganya itu hampir dua juta sampai dua setengah lah itu agak gak masuk akal sih mahal banget memang frame slider karena untuk yang aftermarket kayak merek WR3 aja cuma 700-800an ribu masa yang di kawasan aku bisa sampai dua juta setengah lalu perbedaan kedua adalah single seat sama stickle rim gua cek anggap aja lah single seatnya 700 ribu atau 800 ribu wheel rim nya 200 ribu lah itu udah bagus banget harganya jadi sejuta Oke lalu windshield windshield nya gua cek di marketplace yang smoke ini khusus buat Kawasaki ini udah keluar ini harganya gua cek windshield original ini dia 400 ribu let's say windshield original yang bening 200 ribu gua anggap selisihnya antara windshield smoke sama yang bening 200 ribu jadi kita anggap aja 200 ribu lah windshield nya sekarang masuk ke quickshifter quickshifter udah beredar juga di kapal di pasaran untuk yang original Kawasaki itu harganya tiga setengah range harganya antar tiga setengah sampai 37 gua anggap aja 37 plus pasang lah kalau di sini ya enggak terus yang terakhir modul ABS nah ini yang paling agak susah nih kalau modul ABS itu kan biasanya impact-nya ke ecu ke wiring terus the sensor-sensor lain tapi kalau di sini kan sensornya ABS sama TC TCS atau traction control udah ada jadi kemungkinan besar untuk traction control way apa sensor sama abis itu jadi satu kalau gua cek nah untuk selisihnya atau kalau gua cek di luaran gua ambil contoh kayak motor R25 harga non-ab sama ABS nya itu harga selisihnya sekitar 6,5 jutaan CBR 250 antara non-ab sama ABS selisihnya sekitar ya kurang lebih mirip 6 jutaan sampai 7 jutaan gua anggap aja sih Kawasaki juga antara non-ab sama ABS harganya selisihnya 7 jutaan oke next next nya adalah warna special edition warna special edition itu ya anggap aja lah selisihnya gua cek juga komparasi dengan pabrikan motor lain kayak Yamaha yang movie star sama yang non movie star harganya selisihnya 2 jutaan CBR yang special gun metal sama yang black freedom lah gitu atau yang biasa selisihnya sekitar 2 jutaan nah jadi kalau ninja gua anggap warna yang non-standar atau yang standar sama yang special edition anggap aja 2 jutaan ya jadi kalau di total selisihnya dari frame slider sejutaan single sheet sama stiker film sejuta windset 200 quickshifter 3,7 ABS 7 juta dan warna SE 2 jutaan kalau di total secara whole atau keseluruhan itu harganya selisih kalau di total-total 14.900.000 dari komponen-komponen yang tadi nah kita anggap aja pakai harga OTR Jakarta harga OTR Jakarta kan 112.900.000 ya kalau yang SE kalau yang non-SE itu kan 96 juta kalau diselisihin 16.200.000 nah sedangkan tadi komponen yang tadi gua sebutin itu secara total adalah 14.900.000 let's say 15 juta jadi kalau di total-total selisihnya dari 16.200.000 ke 15 juta selisihnya 1,2 balik lagi ke kalian kalau kalian pengen ngambil yang SE menurut kalian worth it atau enggak sih nah ini kita balikin lagi kalian kalau gua sama sob gua kenapa sih gua pilih yang SE pertama adalah ya karena warna sih dia udah jatuh cinta sama warna kalau yang standar pun ada warna hijau gua pasti akan lebih pilih itu jadi kalau gua pribadi ngambil ngambil yang SE selain dari benefit atau advantage atau kelebihan-kelebihan yang dia punya yang paling berperan penting adalah warna kalau gua karena kalau hijau tuh racing banget dan Kawasaki banget dan motor gua dulu Kawasaki yang pertama RR itu juga warnanya hijau jadi salah satu pertimbangan gua ngambil SE adalah hijau dan kedua setelah kita cek selisih harganya total paket antara yang SE sama yang non-SE kalau digabungin part-part perintilan tadi itu kan harganya cuman selisihnya 1,2 lah ya jadi kalau yang non-SE itu 96 juta kalau ditambahin part-part modif tadi anggap aja tambah 14.900.000 selisihnya ke 112.900.000 itu 1,2 cuman kan ada yang paling sulit nih kalau untuk quickshifter itu kan plug and play ya si Kawasaki single seat gampang win suit gampang yang paling sulit biasanya adalah ABS karena ABS itu kan modul ECU nya biasanya beda komponennya beda terus wiringnya pasti dia akan beda juga itu sih balik lagi ke kalian kalau kalian mau pilih SE worth it atau enggak atau mau yang standar dan bisa mainin ya kalau suka ngechat lagi gitu kan yang black atau yang standar itu juga udah oke banget sih menurut gue tinggal bin aja quickshifter terus kalian modif deh jadi dan pasti harganya akan lebih worth it atau lebih murah oke nah yang ketiga sekarang Bang kenapa sih lo beli ZX25R kan banyak nih beredar nih di seliuran di luar Kawasaki lo kalau beli ninja ZX25R larinya segitu-segitu doang cuman beli suara doang ya kan ya motornya mau geluk tapi nggak ada larinya gitu ya itu balik lagi ke persepsi kalian sob karena kalau gue pribadi yang udah pernah saya nyobain 250cc dari yang ninja lama sampai CBR yang terakhir tapi belum yang SP ya sampai R25 kalau gua ninja ini menawarkan total package sob jadi kalau gue pribadi beli motor itu enggak cuman beli speed enggak cuman beli suara tapi beli total package karena kalau kita beli motor itu enggak selalu tentang kurang lurusan doang eh lo mau ke lurus ke lurusan doang seberapa lama sih bosen lo turing ke Aceh itu dari tapak Tuhan sampai melabuh sampai Aceh yang jaya singkil wah itu lurusan sob 720 kilo mau gas lo pentok-pentokin itu sampai bosen loh terus itu lulusan doang isinya ya kan kalau mau ngomongin ya Bang kalau speednya segitu-segitu ya namanya 250cc tapi kan bedanya ketika 250cc 2 silinder sama 4 silinder untuk mencapai kecepatan puncak pasti akan lebih cepat yang 4 silinder gitu ya jadi kalau gue pribadi kenapa gua beli ZX25R yes yang gue beli adalah total package si motor kalau CBR 250RR itu punya slogan total control kalau Kawasaki ZX25R gue bilang punya slogan total package kenapa total package karena disitu lo akan menemukan funnya berkendara atau kenyamanan berkendara either dia stangnya under yoke dan sport tapi enggak se-sport CBR 250RR ya kan jadi gua bawa jauh reading ya terjauh kemarin sampai deket-deket diang videonya mungkin belum launching masih proses editing itu pulang-pergi hampir 200 kilo gua nggak merasakan capek yang berarti dan ini masih manusiawi lah masih humanis lah buat dipakai long distance reading terus pengereman ya kalian tahu sendiri lah motor kan nggak selalu tenang lurus ya karena menurut nenek gua semua orang bisa ngegas tapi nggak semua orang bisa ngerem di titik yang tepat untuk masuk ke tikungan begitu itu menurut nenek gua loh ya jadi pengeremannya itu enak banget suspensinya enak banget rem belakang enak banget dan yang paling penting dari semua itu suaranya ya that's it lo nggak mungkin bawa-bawa speaker atau sistem kayak motor-motor jaman dulu biar kelihatan moges mogel look moges out lo pasangin lo taruh speaker di bawah jokin itu kocak banget sih menurut gue ya jadi kenapa alasan gua pribadi atau kami lebih milih ZX25R that's it total tickets kenyamanan berkendara karena feeling itu yang nggak bisa lo gantiin atau yang nggak bisa lo dapetin di motor di luar 4 silinder gitu sama satu lagi sebenernya ada satu motor yang mungkin gua tunggu dan gua harap nih Yamaha denger ya dia ngeluarin motor 2 silinder R25 tetep lah main 2 silinder tapi dia gua harap dia main di Blue Ocean lainnya yaitu dengan mesin crossplane CP2 begitu itu motor keluar gua yakin gua pasti beli karena apa suaranya itu gurih banget dan itu gua masih tunggu karena desas-desusnya itu udah lama sekitar dari tahun 2018 gua denger gua baca-baca dari blognya Om Leo apakah mungkin ya karena cuman itu yang paling possible mau main tiga silinder ya dia punya empty tapi kayaknya yang dua silinder crossplane itu sangat menggiurkan menurut gua dan kalau di ngeluarin empty series gua akan beli itu Oke sop Oke thank you udah nonton video kami cuap cuap kami sekarang kalian udah enggak penasaran tentang pajaknya terus kalian enggak pesan enggak penasaran lebih worth mana yang standar atau yang special edition dan yang terakhir kalian dapat insight kenapa sih harus beli ZX25R ini yang motor perempat silinder di era milenium diluncurin sama Kawasaki balik lagi kalian sob dan itu please recommend sendiri thank you udah ngeliat video kami dan see you the next video bye bye